Hai para tunnel, welcome back to my channel bersama gua, Turner yang paling ngegas ya kan Jadi ya kan tadi abis recording ya kan jadi gua belum ganti baju cuy ya kan Abis bikin podcast langsung kita kejar tayang cuy ya kan buat lo orang semua ya kan Di tengah kesibukan di new normal ini, kali ini gua tetep bakal ngebagiin tentang Pitchigi buat lo orang ya kan Sesaat lagi juga gua bakal bikin Pitchigi buat lo orang juga ya kan Dan Pokemon gua sound as possible ya kan Jadi buat lo orang ya kan yang mau main bareng sama gua Pokemon gua juga add aja tadi gua udah taro di podcast gua ya kan linknya Jadi kali ini kita akan ngebahas yang sesuai dengan yang udah lama gua janjiin Kita akan ngebahas Mew to Mew ya kan Dengan Cipex Pandit gua menyebutnya Mega Mew to Mew Jadi ya kan disini kita jelaskan langsung aja seperti apa Tapi ya kan gua mau ngasih tau ke lo orang bahwa video ini disponsori oleh Bandar Pokemon Di mana Bandar Pokemon itu menyediakan kebutuhan lo orang tentang Pitchigi, Oitchigi dan lainnya Jadi lo orang kalau nyari kartu booster segala macem bisa langsung ke Tokopedia Search Bandar Pokemon ya kan Dan ya kan video ini digivewayin langsung dari Bandar Pokemon ya kan dengan kode di bawah ini Nah lo orang langsung ridem cuy ya kan Buat lo orang yang belum subscribe channel ini jangan lupa lo orang subscribe channel gua Dukung gua terus berkarya di dunia Youtube dengan bantu subscribe channel gua ya kan Langsung aja ya kan kita bahas sekarang decknya seperti apa Disini gua bakal ngemainin Mew to Mew ya kan tipe X Pandit Disini pake Megalopuni ya kan Selanjutnya gua bawa 2 buah Syimin ya kan Disini ini Jumping Ballon ya kan This attack attacknya adalah 60 damage Sebanyak Pokemon EX atau GX musuh di arena Misalnya dia ada 5 ya udah 6x5 cuy ya kan Itu kujur 300 cuy ya kan di Bensis ya Selanjutnya ya kan Gua bawa 2 buah Syimin EX ini Syimin lagi naik cuy ya kan Gak tau kenapa Phenomenal ya kan Selanjutnya gua bawa naga laden yang tipe Dragon ya kan Yang Phenom Shot ya kan Bisa tusuk ke belakang ya kan Kita bawa 1 Selanjutnya disini gua pake Neuven GX Kita pake untuk Sonic Volumenya ya kan Sonic Volumenya mantep cuy ya kan Dimana ini 120 Ini untuk ketemu deck-deck yang pake special energy Kayak Ultranek Rosman yang baby Semoga kita bisa ketemu bisa kita siksa doi ya kan Inilah fungsi dari Sonic Volumenya ya kan Selanjutnya cuy ya kan Selanjutnya disini kita bawa Value Plim GX ya kan Attacknya itu cukup Lu ntar bisa pake 1 energy di ini Langsung bisa nyerang cuy Damagenya 180 cuy ya kan Gak kira-kira ya Kok musuh gua mati Ya kan Langsung aja Langsung ngegas ini 180 cuy Mantep Buat situasional Lalu di Dini GX nya kita bawa 2 cuy ya kan Mantep ini cuy ya kan Ddena GX nya kita bawa 2 Karena Ddena yang lagi turun value nya Ya kan Wuh Jadi buat lo orang yang belum punya Langsung beli aja Dan disini Solgalio GX ini untuk situasional Gua pake Solbert GX biasanya Karena combo-kombonya ini Mew2 Mew Ini sangat luas sekali Ya kan Selanjutnya disini untuk situasional Gua pake Genggar and Mimikyu Ya kan Ini kita pake untuk mukul ya kan Kita pake GX nya buat ngelock musuh sementara Terus pola tegesisnya ini 50 per trainer yang ada di tangan musuh Mantep 50 damage Dan ini kita bojirachi kita pake abilitinya Fisic Zone Ini untuk ketemu Mew2Mew Atau Pokemon tipe weaknessnya kita Psykik ya kan Gue pasti langsung turunin Selanjutnya yaitu Latios GX Tek tim bentar lagi set 5 keluar juga Ini Ini damagenya 120 kita pake Tek purgenya ini Untuk ngelok musuh cuy Kalo misalnya tek tim nyerang Ini Jadi ya kan Buat lo orang nanti kita bakal bikin juga Tulis aja kalo misalnya Bang bikinin Mew2Mew yang set indo dong Kita bakal bikinin cuy Jadi ini juga bakal rilis di set 5 nantinya Selanjutnya kita bawa 3 buah Mew2Mew Set 5 udah pasti keluar Jadi semangat ini kita Setelah Sekian lama gitu Akhirnya Mew2Mew keluar juga Ya kan di Indonesia Tapi ya di Indonesia yang ada ini cuy Mew2EX kita pake Disini kita pake damage change Untuk nuker Damage kita ke musuh cuy Ya kan biasa diserang Musuhnya masih utuh Gue pasti gue nuker damage ya Biar gak mati-mati Selanjutnya disini gue buat Tapu Lele untuk situasional ya kan Tapu Lele kita bawa untuk situasionalnya Sangat penting sekali Untuk nyari supporter Teman-teman dapet tau semua Selanjutnya gue buat revenant and dux neuer Ini kan netwatch buat situasionalnya cuy Ya kan biasa gue Buat Netwatch tangan musuh Kalau misalnya abis gue end Kalau lagi posisi gak bagus Terus alakazam Mega akala Duh Alakazam ini ya kan Zenforcenya itu Adalah 30 per damage counter di kita Bedeh Misalnya kena cepet aja ya kan Gue kasih musuh Bedeh 300 cuy Kan ini Zenforcenya mantep Cukup satu energy Terus kita pake Dimension Valley Langsung tekujur Selanjutnya ini Guard the Foyer Mega Guard the Foyer gue pake Disper Disperoy nya ya kan Kita buat ngebuang bench kita Misalnya udah penuh sama Si Saimin atau Dede ini Atau Pokemon di belakang gue sekarat gitu Langsung gue Ilangin biasanya ya kan Selanjutnya disini Sitosional yang penting Gak penting Mega Genggar Gue gak bakal terlalu banyakin Chessie openin Pokemon attack And use it The attack Gue bisa ngopi serangannya musuh Kurang lebih ini kayak Aduh namanya Ninetail Ninetail V Yang baru Selanjutnya kita battle compressor Wajib bawa empat Ini paling penting Dan gue disini cuy Gak bisa pake scramblesuit Gak bisa pake apa Tetap pake musik computer search Selanjutnya gue bawa V-plower satu Disini gue bawa Mister Stranger nya Kita bawa empat Untuk Sitosional dan Quick Ball Gue bawa empat Selanjutnya disini Gue bawa dua Buah V-share Dan yang paling penting cuy Dimension Valley Setiap Pokemon Psyche kita ya kan Cost nya untuk nyerang Itu bintangnya ngurang satu cuy Contohnya kita mau pake Zenforce Ya kan Cuman satu energy Cukup Selanjutnya Gue mau pake serangannya Si Value Plim GX Cuman satu Butuhnya Ya kan Banyak cuy Selanjutnya disini Gue cukup Perlu dua energy Terus kita pake M-Guard of Fire mana Nah Kita cuman perlu satu Energy Jadi ini cepet banget cuy Setupnya Ya kan Jadi lu dua energy Udah hampir bisa semua Pokemon disini Bisa lu pake cuy Selanjutnya supporternya disini Gue bawa sama Mas Cintio 2 Ada Gusma 1 Ada N1 Ada Profesor Skamore Ya kan Lu orang bisa ganti Pake Profesor Research Ya kan Selanjutnya disini Ada Chase Band Gue bawa dua Gue bawa Flotstone 1 Dan ini cuy Steely Hood ini Kadang-kadang ketemu Garboder toxic itu Nggak gerak Nanti Mending gue bawa ya kan Untuk jaga-jaga situasional Kita bawa dua Wajib cuy Beberapa case Selanjutnya disini Gue bawa Aurora Energy Kita bawa empat Dan ada Prism Ya kan Ini adalah Prism Energy Ya kan Bisa ke Pokemon Basic Ya kan Dia jadi energi apa aja Jadi seperti apa gameplaynya Langsung aja Kita ke gameplaynya cuy Lanjut aja ya kan Ke gameplay kali ini Kali ini kita bakal main Ngebahas Dex Pandit lagi cuy ya kan Karena dunia Expandit itu menurut gue Sangat luas sekali ya kan Jadi buat lo orang ya kan Yang suka nanya Bang bikinin Dex Pandit dong Segala macem Kali ini ya kan Gue bikinin ya kan Kali ini kita Sejanji gue udah lama Gue mau bikin Mewtwo cuy Ya kan Wih cakep gila 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 Ini cakep banget cuy Sumpah ini Ya kan Cakep banget ini Waduh Gue ketemu deck troll gue sendiri Cuy Ya kan Gue mau ngehitnya Pakai ini Damage Oke Udah lah Sip gas Sip gas Mengejutkan sekali Musuhnya Alolan rolet Musuhnya Deck yang gue pake buat Bikin meme Malah ketemunya Kayak gini Ya kan Gue jadi bingung Anji Kalau gak usah pake item Mati Gue main kayak ginian Untung langsung Gue ambil first Nah Lo liat Veloplame nya berubah Aturan sih Lagi masih bug Gatau nih orang Masih ngebug Atau enggak Kita gak tau Ini lucu nih orang Setau gue sih ngebug Masih ngebug Ininya Alolan rolet Katanya di patch kali ini Ngebugnya parah Katanya sih Ngebugnya parah Ngebugnya parah Setau gue Tapi kita gak tau Gak ada yang pernah tau Cuyin Nanti gue damage change aja Dia taruh idol gross Mau ngapain cu Orang ngebug cu Lu kira tapu lele Itu bisa ngambil supporter Dikira tapu lele Kali itu bisa ngambil supporter Kalian Halu dia Halu dia Halu-haluan Kemungkinannya lagi Halu dia Lagi halu dia Kemungkinannya Oke dia super growth Setau gue sih ngebug Setau gue Gak bisa berubah Ini Gak bisa cu Wih bisa lu Udah ngebug Tandanya Mantap Mantap Udah ngebug Cuy Ya kan Hakiki sekali Mantap 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 Dia gak ada ini Gue ini aja Waduh Oke Kita buang dulu Gue musti ngambil Si Ini lagi Oke Kita pake battle compressor Lagi aja Ya kan Gak apa-apa Santuy aja Ya kan Mkd fire Gue gak pake Ini musti gue keluarin Ini Ini Gak kepake Karena kita gak lawan weakness Gue keluarin Dimension valley Gue turunin Ya kan Saimin kita Pake Setup Energi Energi Aduh Terpaksa Cuy GX Aje Pusut gue Ngeliatnya Ini Ya kan Energi gue gak muncul Cuy Oke Dia pake Rila boom Gue counternya Nanti Waduh Susah juga Ini Cuy Sekusut-kusutnya Gue Kali ini Kan Baru Video pertama Udah lama gak upload Malah Kusut kayak begini Cuy Ya kan Jadi gue bakal nge-update Dunia-dunia Pokemon tuh Banyak Cuy Tenang aja Jadi buat lo orang yang Belum nonton video Apa namanya Podcast gue Kok jadi penjalan Podcast gue Bisa nonton Karena gue ngebagiin Satu buah podcast Yang sangat menarik sekali Update dunia Pro-Pokemonan Gitu Ya kan Oke lah Ini kusut banget Gue Ya kan Gue buku-bukuin aja deh Ya kan Mau berharap apa Ada kayak begini Gue bunuh-bunuhin aja Gitu Abis ini gue Sekali return aja Cuy Mewtwo gue Biar nyerang Di depan Kalau dia nge-heal Cuy Wih Rila boomnya Jadi cuy Damage change Udah ada Tidak apa-apa Cuy Kita dulu Kita cek dulu Damage change Gue Ya kan Mana nih Loh Kok gak ada ya Wah Di dalam press ya Gue punya Waduh Gue suci Ya kan Sky return aja Kita pake Gue pake Sky return aja Ada di press gue Cuy Ini GG Bagi sekali Gitu Gue Mesti bantai-bantai Ini Musuhnya Saya pake Phantom Kita Nanti Oh dia Gak main item Lock Cuy Oke Oke Mantap Cuy Rila boomnya Berubah Aturannya Aturan Rila boomnya Berubah Mantap Tadi Balikin Sih Pake Zen Ini Pake Alakazam Kita Sikat Dia Gak Apa-apa Dia mau GX Cuy Udah ketahuan Cuy Dia mau GX Ya kan Nah Dia GX Ini Kita Tunggu-tunggu Ya kan Seneng Seneng Gue Ya kan Haki Q Ini Ya kan Sakit Bro Ya kan Satu Satu Dua Oke Tuker Tiga Gak Apa-apa Cuy Ya kan Teneng Teneng Aja Kita Masih Panjang Cuy Permainan Kita Masih Panjang Sekali Ya kan Disini Gue Bunuh Teneng Saja Bro Kita Ini Masih Akikil Gitu Ya kan Lah Kok ini Orang Bodoh Bange Apulele Diturunin Pake Netball Mana Bisa Paket Cuy Ability Nya Gue Biyu Nes Ball Aduh Jadi Garo-garo Kepala Gue Ngeliat Musuh Kayak Gini Gitu Gatel Gue Ngeliat Musuh Gue Bodoh Bange Gitu Musing Gua Ngeliat Yang Kayak Gini Pusing Gua Ngeliat Pusing Gua Aduh Oh Dia Nga GX Kenapa Nga GX Kenapa Nga GX Aduh Kok Musuh Gini Banget Gini 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 Modar Cuy Ngan Orang Rada Kusut Ngan Nga Gua Lucu Aduh Mito EX baru muncul Cuyang kenapa kamu baru muncul sekarang gitu ya kan 140 nggak modar Cuy kan 140 nggak modar ya kan nggak modar nggak modar nggak modar ya kan nggak modar mantep cuy Anda akan membunuh saya ya karena anda bisa gitu ya kan kemenang cuy kan pasti gua pakai Zenfors juga mati tadi ya kan baru muncul ini ya kan kita lanjut aja ke gameplay selanjutnya cuy ya kan kedua kita ngelawannya ada Dragon dan apa ini tadi gua ngeliat jelas-jelas Oke lah kita ambil first aja wih konyol amat ini gua wow 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 Meringeringering ring ring sliming Nyan Aduh masuk wr strength juga ah Black憂ous Marii ini 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 Oke, Mewtwo kita Keluar lagi Ya kan Oke Kita lawan Ultra Nekrosma Ultra Nekrosma Oke, kasih silent lab ya kan Gua udah tau cuy Sebelum lu ngelakuin Kita udah tau cuy Pusing juga ini ngelawannya Untung gua ada dari stadium di tangan Kita pake Apa nanti Kita bunuh dia Ya menang lah gua cuy Ya kan Kita tutup langsung Dengan indah Ya kan Langsung menang kita cuy Di gameplay kedua ini Bingung gua Jadi kita tutup aja kali ya kan Apa kita lanjut cuy Dapet CC lumayan cuy Kita lanjut aja ke gameplay selanjutnya cuy Gue bikin 3 gameplay Gameplay terakhir cuy Gue ambil tel aja Haduh kusut 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 Ya kan Gaskan dah bosku Gue dikasih second Dikasih first nih Gak tau nih Wuh Tapu koko ya musuhnya yuk Kita ambil tapu koko Gak gabi ke Hai uh 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 hajar bleh tapu koko ya gampang easy pd gue benuhnya aduh mantap 1 jarora oke pikachu apa lagi gue pengen bunuhin kasih gas makai elixir kasih ke zarora oke boleh gue jadi komentator pokemon siapa tau nanti pas regional jadi komentator kita gak ada yang tau boleh gas gas kan bosku 1 kali lagi isi dong gak cukup wihdih sedap sedap sekali anda kita keluarin 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 zerora yang kan bandel anda ya kan nah lo nah lo nah lo nah lo takut mati ya tandanya ada sesuatu ada something have something gitu ya kan kurang ngajar kurang satu cuy enggak apa pohen kita sikat 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 ya kan jadi ya kan dunia expanded itu cuy gak kenal waktu dan gak ada expirednya cuy terus berupdate gak kayak di standard terlalu kompetitif ya kan buat lo orang yang baru main atau segala macemnya bisa main di expanded cuy ya kan deck-decknya lucu-lucu enak-enak cuy ya kan oke boleh heal udah 2 cuy gue punya itu wihdih dibunuh jarora gue bentar ya soal gebuk mati sih sama gue cuy ya kan pake ini pake choice band choice band gue masih di dalam semoga bukan di dalam price loh dia gak nyerang cuy dia kenapa gak nyerang dan kucur langsung ya kan satu dua tapu koko nya tapu koko tapu koko tapu koko magnetonnya jadi cuy wihdih sedap magnetonnya jadi cuy mengingatkan gue set indonesia karena bentar lagi kita akan set 5 release take team bentar lagi kita short and shield habis itu jadi rajin-rajin lo orang nonton channel gue karena kita akan main kicigi jadi buat lo orang kita bakal main fisik juga ya kan kita bakal haki-kiw haki-kiw-an ya kan langsung gue gusma cuy kita habisin tangannya cuy ya kan waduh 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 ah gak lah kita sikat aja cuy ya kan waduh komputer search datang ya kan mantep cuy hajar bleh ya kan beli 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 ya kan beli ya kan beli mana langsung nyerah dia cuy ya kan ini deck konyol gitu ngelawan deck gue ya kan jadi ya kan kita tutup aja videonya sampai disini tapi buat lo orang jangan lupa selalu di akhir video ada giveaway-nya lewat kayak gini cuy langsung lo orang ridem cuy dan buat lo orang yang belum subscribe channel gue jangan lupa subscribe channel gue karena di channel gue kita akan ngebahas seputaran tentang dunia pokemon dan tchigi lainnya jadi buat lo orang yang mau request deck juga tulis di kolom komentar cuy langsung aja lo tulis jadi gue pamit undur thank you for watching and see you next time cuy